Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton! Hujan yang tiba-tiba turun membuat macet perjalanan dari Harapan Indah menuju ke Stasiun Bekasi. Perjalanan dari Harapan Indah menuju Stasiun Bekasi yang normalnya ditempuh dalam waktu 30 menit, kali itu gue tempuh dalam waktu 1,5 jam dan cukup menguras emosi pastinya. Untungnya gue punya waktu yang cukup banyak, jadi gue gak merasa was-was. Tiba di Stasiun Bekasi dengan selamat dan dipenuhi para warga Bekasi yang hendak berpergian ke berbagai tempat. Oh iya, kali ini gue akan melakukan perjalanan menuju kota Tegal menggunakan kereta api Argo Ceribon yang akan diberangkatkan dari Stasiun Bekasi tempat 1746. Yuk ikuti perjalanan gue menuju kota Tegal. Let's do it! Eh, lagi nunggu Argo Ceribon masuk. Ada kereta api Mataram juga nih masuk ke Stasiun Bekasi dari Stasiun Solo Balapan menuju Stasiun Pasar Senen. Nah, ini dia kereta api Argo Ceribon masuk ke Peron 3. Ini kereta yang akan membawa gue ke Stasiun Tegal. Kereta api Argo Ceribon ini merupakan kereta api kelas campuran, jadi ada kelas eksekutif dan ada kelas ekonomi. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam rangkaian kereta api. Gue akan duduk di Gerbong Ekonomi 3, nomor 19A. Oke, kereta api Argo Ceribon diberangkatkan tempat pukul 1746 dari Stasiun Bekasi. Dan kita akan langsung berjalan menuju ke Stasiun Tegal. Jarak tempuh antara Jakarta Gambir menuju Stasiun Tegal itu kurang lebih sepanjang 290 km dan nantinya akan ditempuh dalam waktu 4 jam 15 menit. Kereta api Argo Ceribon ini juga nanti akan berhenti di beberapa stasiun seperti Stasiun Jatibarang, ada Stasiun Hargelis, ada Stasiun Cirebon, Losari, Brebes, dan nanti akan mengakhir perjalanan di Stasiun Tegal. Cuma, kali ini perjalanan gue sedikit bedek karena ternyata gue mendapatkan tempat duduk yang berjalan mundur ke belakang. Jadi, ya kita lihat aja ya nanti bagaimana videonya. Semoga gue juga enggak pusing atau enggak mabok selama perjalanan karena perjalanan yang buruk. Soalnya, kalau naik-naik api ekonomi zaman sekarang, kita juga enggak tahu nih dapat yang maju atau dapat yang buruk. Jadi, ya untung-untungan aja sih. Terima kasih telah menonton! 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 Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Thank you for believing that you are using the license of electric electric car. See you on the next trip. Dear passengers, in a moment we will arrive at Rebus Station. For those of you who will end your trip at Rebus Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. broken into Containers Company. Let's go. Let's go. Remember to drive in Brazil Fix chez you in the middle of cowpmblem? Let's go. You'll follow the 죽 of Burgess. Let's go. Tegal dan kita siap-siap juga untuk turun karena di stasiun Tegal merupakan stasiun terakhir dari pemerintahan kereta PR Go Cherry Bonnie ini yup akhirnya kita sampai juga di stasiun Tegal setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam 15 menit menggunakan kereta api Argo Cherry Bone nah buat teman-teman yang mau berkunjung ke kota Tegal ini merupakan salah satu rekomendasi yang bisa teman-teman gunakan untuk sampai ke kota ini semoga kita bisa bertemu di lain perjalanan, ikuti terus video gue jangan lupa subscribe dan teman-teman juga boleh komen kira-kira perjalanan seru mana lagi yang bisa kita lakukan sampai jumpa dan sehat terus semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati